Mengapa cabang yang sebelah kiri ini lebih dahulu berbuah dibandingkan yang di sebelah kanan? Inilah rahasianya ya Ini saya dulu pernah melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi Bagaimana caranya memaksa pohon kedondong yang tumbuh dari biji agar cepat berbuah Nah di depan kami ini adalah pohon kedondong yang saya tanam sendiri dari bijinya langsung ya Bukan sambung, bukan okulasi, dan bukan cangkok Ini adalah pohon kedondong yang murni dari biji Kita bisa perhatikan ya, ini pohonnya Nah sobat, pohon kedondong ini bercabang dua ya Bercabang dua ini ada yang cabang ke kiri dan ke kanan Yang cabang ke kiri ini lebih dahulu berbuah Ini buahnya sudah lumayan besar ya Sementara yang cabang yang ke kanan ini baru mulai berbunga Nah itu bunganya kelihatan ya Nah sobat, mengapa cabang yang sebelah kiri ini lebih dahulu berbuah dibandingkan yang di sebelah kanan Inilah rahasianya ya Ini saya dulu pernah melakukan pengeratan Ini bekas pengeratannya ini Kelihatan bekas benjolan ini Ini adalah bekas pengeratan yang saya lakukan Sebelum berbuah ya, ini dulu pernah saya kerat Seperti ini Kemudian tidak lama setelah dilakukan pengeratan Pohon kedondong ini Muncul bunga ya Muncul bunga dan akhirnya Bunga tersebut menjadi buah Nah, mengapa yang satu tidak saya kerat Saya sengaja ingin mencoba Membuktikan mana yang lebih dulu Berbunga di antara dua cabang ini Ternyata Ternyata hasilnya membuktikan Cabang yang saya kerat ini lebih dahulu berbuah Dibandingkan yang tidak dikerat Buktinya ini Itu artinya Bahwa teknik pengeratan ini memang terbukti Membantu mempercepat Proses pembungaan pada tanaman buah Yang batangnya itu berkambium Pernah kami bahas pada video-video sebelumnya ya Di video manga yang dulu pernah kami bikin Bagi sobat yang belum nonton Penjelasannya itu sebagian besar sudah kami bahas di video manga ya Kalau tidak salah judulnya Rahasia terbongkar Manga dari biji bisa cepat berbuah Nah sobat Yang perlu sobat ketahui Bahwasannya jenis kedondong yang saya tanam dari biji ini adalah Jenis kedondong mini Jadi sebenarnya Jenis kedondong mini ini Meskipun tidak dilakukan pengeratan Secara alami dia akan Bisa berbunga Bisa berbuah di usia dini Kurang lebih satu tahun sejak penanaman biji Kedondong mini itu akan berbuah dengan sendirinya Dan memang Postur dari pohon kedondong mini ini Tidak terlalu tinggi Dia kecil Buahnya juga tidak terlalu besar Itulah sebabnya disebut kedondong mini Akan tetapi Tujuan dari pengeratan ini adalah Untuk lebih mempercepat proses pembuahan Jika sobat memiliki Pohon-pohon yang akan dikerat Baik itu jenis kedondong Ataupun pohon-pohon lain ya Apapun itu Jadi kemarin banyak yang tanya di kolom komentar Bang bisa tidak dipraktekan di pohon alpukat Pohon kelengkeng Pohon rambutan Saya jawab bisa Bisa Sangat bisa sekali Teknik pengeratan ini bisa dilakukan Untuk semua tanaman buah Yang mempunyai kambium Atau simpelnya gini Tanaman buah yang mempunyai kulit Gitu saja Kulit dan kayu Seperti mangga Alpukat Kelengkeng Rambutan Jeruk Sawo Ataupun pohon pisang ya Pisang juga tenaman buah Tapi Dia tidak mempunyai Kambium Nah sobat sebelum dilakukan pengeratan Yang pertama pastikan Kondisi pohon yang sobat miliki itu Dalam keadaan sehat Jadi daunnya sehat Batangnya juga sehat Itu yang pertama Dari penampakannya kelihatan sehat Kemudian yang kedua Dua minggu Atau paling dekat satu minggu lah Sebelum dilakukan pengeratan Itu sobat sudah melakukan pemupukan Kami tidak membahas masalah pupuk disini Bagi sobat yang ingin menonton Pembahasan kami tentang pupuk organik Nah sobat silahkan cari nanti di Video-video kami ya Dari part satu sampai part empat Itu ada pembahasan khusus Tentang pupuk organik Rumus dasar pupuk organik Tapi bagi sobat yang Mau menggunakan pupuk kimia juga Tidak masalah Terserah lah Mau pakai organik oke Mau pakai kimia juga silahkan Mana yang menurut sobat lebih bagus Tapi kalau saya secara pribadi ya Saya lebih cenderung ke organik Meskipun kimia juga tidak menolak Artinya tetap saya menggunakan kimia sedikit Tapi yang paling penting adalah organiknya Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Lakukan penyiraman yang rutin Atau kondisional ya Melihat cuaca Karena tanaman saya ini di luar ruangan Di luar teras ya Kalau pas musim hujan kan ya basah ya Jadi tidak perlu disiram Atau melihat kondisi tanah Karena cuaca Atau suhu di setiap daerah itu beda-beda Itu mempengaruhi Tingkat kelembapan tanah juga Jadi kondisional Sesuai kondisi masing-masing Baiklah sobat Sekarang kita akan contohkan Cara pengeratannya Meskipun ini sangat mudah Tapi terkadang ada beberapa Sobat yang masih belum paham Tidak apa-apa Sebenarnya ini kondisi sedang berbunga ya Tapi tidak apa-apa Ini demi Demi sobat semuanya Biar paham ini saya kerat Seharusnya pengeratan ini dilakukan Sebelum berbunga Karena tujuannya biar cepat berbunga Ini hanya contoh Lebarnya kurang lebih Satu sentimeter saja Jangan terlalu lebar Tujuan dari pengeratan ini Kalau secara teorinya ya Itu adalah untuk menghambat Pertumbuhan Vegetatif Jadi Pertumbuhan vegetatif dihambat Dengan pengeratan ini Pertumbuhan ke atas Atau pertumbuhan tunas baru Itu akan terhambat Dengan dilakukan pengeratan Sehingga tanaman ini Akan dipicu Dipaksa Untuk masuk ke fase generatif Fase pembentukan bunga Hanya kulitnya saja Ya Hanya kulit saja Seperti ini Nah sebelumnya saya mohon maaf Tidak bermaksud menyindir video lain Tapi ada beberapa video yang di upload di youtube Tentang proses pengeratan ini Itu menurut versi saya ya Versi saya Itu salah Kenapa saya katakan salah Dia mengupas kulit Itu Kemudian ini dikerik Bagian lendir itu Dihilangkan ya Dikeringkan Dikerik Ya kalau dikerik Otomatis Batang yang ada di atas ini Akan mati Jalurnya terputus total Itu menurut versi saya Jika sobat Tujuannya untuk melakukan pengeratan itu Untuk merangsang pembungaan Yang perlu diperhatikan Hanya kulit saja Yang dikupas Jangan sampai Lendirnya dihilangkan Beda dengan mencangkok Kalau sobat mau mencangkok Ya memang Lendirnya dihilangkan Karena cangkok itu kan Tujuannya akan dilepas dari pohon Kalau ini kan tidak Kita inginkan Nanti ini tersambung kembali Ketika tersambung kembali Terbentulah benjolan seperti ini Nah secara teori Benjolan-benjolan seperti ini Inilah Yang akan menjadi Ini sebenarnya adalah Tumpukan Cadangan makanan ya Dia akan menumpuk disini Sehingga Karena makanan menumpuk Pertumbuhan keatasnya terhambat Sehingga Makanan banyak Tidak tumbuh keatas Muncullah Buah Itu secara teori Yang pernah kami pelajari Nah selanjutnya Kita biarkan saja Ya keratan ini Nanti akan tersambung Dengan sendirinya Untuk masalah Waktu Tersambungnya itu Tergantung dari Jenis tanaman Tergantung dari Besar batang juga Kalau untuk Batang yang Seukuran ini Itu biasanya Pengalaman kami ya Biasanya kurang lebih Satu bulan itu Sudah tersambung kembali Nah ketika sudah Tersambung Biasanya ya Tidak pasti Tidak 100% Tidak Biasanya setelah Tersambung Tidak lama kemudian Akan muncul bunga Kalau untuk tanaman Kedondong Karena bunganya di ujung Dia akan muncul Bunga di ujung Untuk tanaman lain ya Sesuai dengan Jenis tanamannya Cara lain selain dikerat Ada juga yang Menggunakan kawat Nanti kita akan Coba Menggunakan kawat Pada tanaman lain ya Sekarang kita Ini dulu Cara pengeratan dulu Silahkan yang mau praktek Silahkan praktek Pada tanaman Masing-masing Yang ada di rumah Jika ada salah kata Jika ada salah Dalam penjelasan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena kami Hanyalah Manusia biasa Orang bodoh Yang juga Masih belajar Kita sama-sama belajar Di sini ya Tidak ada Master Tidak ada guru Tidak ada yang lebih ahli Tidak Kita sama-sama belajar Demikianlah sobat Informasi yang Bisa kami sampaikan Jika ini bermanfaat Silahkan Bagikan Share ke Kawan-kawan yang lain Jangan lupa Subscribe Untuk berlangganan Channel kami Nanti kalau ada Video-video baru Supaya dapat Pemberitahuan Jika ada Yang mau ditanyakan Atau kritik dan saran Silahkan disampaikan Di kolom komentar Baiklah Terima kasih Sobat semuanya Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax